Ya, cuma 6 orang ya? Atau lebih? Peserta, 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 peserta Pesertanya adalah Harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang Kurang 1 Siapa yang belum? Agnes mana Agnes? Ada Agnes Indonesia Ah, ini udah masuk Oke, udah berarti udah masuk semua ya Jadi, sebelum ini Saya mau tanya dulu Penyebab tidak lulusnya Kenapa dulu Barat Barat Saya supaya menjelaskannya lebih Lebih cocok Yang mana sih yang sebetulnya Saya jelaskan Apa mau dari awal semua Yang jelas kita nanti banyak Anda berlatih Jadi, Anda bisa menuliskannya melalui Apa namanya Baik itu jembok Maupun Anda menulisnya Nanti di WA juga bisa Mengerjakannya Saya nyalakan dua-duanya WA Kelompok ada Kemudian ini juga ada Apa namanya Dengan menggunakan Saya coba sajikan Di sini ada jembok Nanti saya bisa share kepada Anda Dan emailnya udah benar semua ya Yang ada di BIC Saya belum Kenapa Itu emailnya udah diganti Cuma tulisannya di BIC masih pending Masih pending Iya, itu email Anak manajemen Waktu itu ketukar Nanti abis ini aja kita ganti Supaya dia tidak Menyebabkan ini Kemarin saya sudah minta pada BTI Untuk dikasih semua email Email bateri aja lah Biar nyaman kita Nggak repot saya Kemudian Yang lainnya sudah Emailnya udah benar semua Rani Oke Oh nggak dengar ya Halo Rani Arum Iya Halo Halo Pak Emailnya udah benar Email, udah Pak Ini siapa tadi Nailia Roma Ini siapa namanya tadi Nggak tahu Revia udah benar Benar Pak Indah Sudah Pak Oke Terus Agnes Sudah Halo Nes Sudah Pak Aska Sudah Pak Jadi tinggal nikahin aja ya Tinggal nikahin aja Nanti kita ganti Ini kan begininya Sama ini yang Siapa ini tadi Yang Nailia Roma Halo Oh diem aja Halo Nailia Roma Atas nama siapa nih Ada yang tahu Siapa Nami Nailia Roma Nailia Roma Oh Farah Tumisa Siapa itu Farah Tumisa Nanti sebagainya Oh iya ini ya Farah Tumisa ya Oke Oke kita akan Segera Purni Sebelum kuliah Saya ingin tanya Rani waktu itu Pernahalannya apa Karena ujiannya nggak bisa Atau karena Karena Ini yang Nggak Nggak pernah masuk Kenyapakan lulusnya Karena ujiannya Nggak bisa Pak Sama sekali Nggak ngerti Waktu itu dosenya siapa Bapak Berarti kamu Jangan masuk Nggak Saya masuk terus Masuk Tawar Terus tapi Apanya Nggak ada di situ Sedang ngelamung Farah Tumisa Hadir Bapak Disayang Nggak ada suaranya Kecil banget Masalahnya di kamu Orang disayang Kenceng banget Bentar ya Pak Saya ngeaktifin Bluetooth saya dulu Kok pake Bluetooth Biar suaranya Gede Pake itu Pake speaker Iya Pak Bener Pak Terus Revia Masalahnya apa Di aktif Suaranya Sama kayak Rani Pak Sama kayak Rani Dan kuliahnya Sama saya juga Iya Indah Kenapa Sama Pak Sama Ini sama Kelas saya juga Semua Ini kan Sama Pak Mas Jal Sama 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 siapa Sama Banita Sama Banita Agnes Permasalahnya Karena gak pernah Latihan Saya kira Kalau udah kuliah Sudah pulang Tidur Atau Ah gua jalan-jalan dulu Ah santai dulu Ah Oke Berarti disini Kita harus banyak Coba Kamu Ikut nulis Siapkan buku Ya Siapkan buku Kalau misalnya Kamu bisa nulis Langsung di layar Boleh Tapi kalau gak Siapkan buku Tulis di buku Melatih otak kamu Itu Dengan cara Menulis kembali Apa yang telah kamu dengar Dan nanti Membaca kembali Oke Kemudian Entar kalau itu Saya absen masuk dulu Absen masuk Kamu semua Berarti hadir semua Simpan dulu Nanti kalau Di tengah jalan Kamu menghilang Ya saya Tidak hadirkan kamu Saya ganti lagi Gitu ya Oke Oke kita mulai Dengan Dipresentasikan Saja dulu Langkah-langkahnya Nanti saya putus Berhenti Berhenti Untuk Ada mencobanya Oke Tujuh Halo Tujuh Kita ini Review aljabar Jadi pelajaran Yang telah anda Tempuh Sudah bertahun-tahun Gitu ya Review aljabar Ada yang Gak pernah Dapat matematika Sebelumnya SMP SMA Ada yang Dapat gak Ada yang gak Dapat gak Gak tahu Ayo Ayo duduk Duduk Semangat Ayo Kita lanjut ya Saya presentasikan Entire screen Yaitu Saya jalankan Saja dulu Sementara Oke From Dapatkan Berapa Beneran Ya Di dalam Bisa Matematika Ini Ini adalah Ada Ada Fungsi Membuat Fungsi Garis Parambola Terima kasih Kemudian Kita akan Membahas Sedikit Eksponensial Dan Kali ini Fungsi eksponensial Kali ini Tentunya Yang agak Di sini Adalah Matematika Keuangan Kemudian Kita akan Coba juga Matriks Dan Mineral Programming Seperti Pada Pertama Dilahirkan Untuk Promotor Kulititas Statistik Yang dimasih Materi Statistik Yang dimasih Masih Kemudian Mulai Dengan Limit Dan Continuity Sebagai Dasar Dan Diferent Kemudian Radisional Dari Dari Differentization Curves And Integrasi Sama Ada Revolupasi Integrasi Atau Integral Untuk Contoh ini Review Kembali Review Mengulang Kembali Apa itu Limpunan Angka Real Jadi Yang kita Akan Bahas Adalah Mulai Dari Limpunan Angka Real Kemudian Geris Angka Real Kemudian Properti Yang Sum Dan Bagaimana Operasinya Tambah Kaya Kurang Baginya Kemudian Review Merasionalisasi Denominator Denominator Itu adalah Pembilang Kemudian Kita akan Membahas Tentang Aljabar Persamaan Aljabar Kemudian Kasih Dari Aturan Faktor Pencarian Faktor Kemudian Rasionalisasi Dari Dominator Dari Atau Pembilang Dari Pecahan Menyelesaikan Persalahan Dunia Dan Menyelesaikan Persalahan Kewasa Kita akan Bahas Kemudian Mari kita Mulai Dari Sini Adalah Sini Adalah Sini Adalah Lalu Dari Faktor 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 Kita Mulai Jangan Angka Limpunan Dari Angka Limpunan Yaitu Set Bukan Limpunan Koleksi Dari Objek Objek Elemen Objek Dalam Set Itu Sebut Elemen Kemudian Yang Ada Tipe Elemen Bermacam Bermacam Salah Satunya Tipe Integer Tipe Engkak Positif Satu Dua Diga Empat Tipe Satu Dua Dua Diga Dua Diga kemudian angka 1.1, 2.3 dan seterusnya masih bisa berkiri ke kanan kalau ke arah-arah positif, kalau ke sini ada penyakit yang tidak ini harga negatif, di sini ada positif, kata ini jadi no nah, akar real, P, P berapa? 2,5 sekian, 2,5, P, ini semua adalah angka real saya kira jelas ini ya, saya kira lah properti dari real number nah, di dalam real number ada beberapa properti yang harus setidak-tidaknya diketahui, ada transitif properti atau ikuti, di bawah pengusahaan dari P, dan juga sama dari C, maka tentunya asal dari P, jadi ada sebagian di sini, ada gangguan tadi sampai di real number ini ya, properti kalau kecepatan kamu bilang ya, kalau semuanya iya, Pak iya, Pak iya, Pak kecepatan, Pak, ulang sebagian itu gitu, supaya benar-benar kita efektif gitu ya iya, Pak oke dan ini terekam ya, jadi kalau kamu nggak perhatikan kelihatan ini ditutup semua setengah jam pertama harus melihat semuanya nah, oke oke safe ya kan boleh dong ngayang-ngayang wajahnya, kalau nggak boleh nggak usah, basah kuliah oke kita lanjut from current slide ini adalah properti dari real number nah, ini adalah properti yang setidak-tidaknya yang tidak tahu ada transit properti yang equity A sama dengan B maka tentunya A sama dengan C jadi ada sebagian di sini A sama dengan B sama dengan C jadi tentunya maka A akan dengan C itu masalah transit itu bisa di tukarkan properti properti condition anonymity condition itu untuk semua karir A plus B dan A kali B itu akan memiliki angkaian unit kemudian kalau mau takin properti dari satu penambahan kalau ada penambahan maka A jadi tambah B akan tambahkan dan B ditambah A sejaman A kali B akan tambahkan B kali A jadi kita mulai bawah yang keempat adalah komputatif property dari perubahan penjagaan atau dan perkarihan dimana disini kalau kita punya A ditambah B perc ingat bahwa dalam operasi ini matematik maka kurung didahulukan kemudian baru kali eh baru bagi kemudian kali kemudian kurang baru tambah kurutannya jadi disini B ditambah C dalam kurung didahulukan baru ditambah A sedangkan disini A ditambah B kemudian baru ditambahkan dengan C itu itu nilainya setara atau tinggi komputatif ya kemudian A kali dalam kurung B kali C akan sama dengan A kali B dalam kurung dikalikan C nah kemudian yang berikutnya yang kelima adalah identifikasi property 0 ditambah A akan menjadi A 1 kali A sama A kemudian identifikasi property A ditambah main A akan menjadi 0 A kali A sama dengan A sama dengan A ingat kalau perkalian dikalikan 0 ya semua A dapat dengan 0 tapi kalau ini A kali A sama dengan A dibagi A atau bisa ditulis sama dengan A dibagi A ini distributive property adalah A kali B tambah C dalam kurung akan sama dengan ini dikalikan A dari B ditambah A kali C jadi sedangkan B ditambah C kali A sama dengan B kali A kemudian C kali A dan ini semua akan ada di sini yang ini akan masuk ke ya kemudian kita coba di dalam bentuk soal gini misalnya coba X kita properti dari real nampar bawah ini bisa di bolak-balik yang tadi contohnya X kali dalam kurung Y dengan 3 Z plus 2 G akan sama dengan yang kita balik saja yang terlalu terlalu terdapat yang yang dikisihkan di dalam 3 kali 4 kali dari 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 itu eh Oke, perhatikan ya Yang sering lupa itu Tiga tanpa ada tanda apa-apa Di sini Kalau dia berada di depan kurung Maka dia dianggap perkalian Bukan penambahan Bukan pengurangan Tapi dia perkalian Bukan pembagian pula Empat titik lima itu adalah juga perkalian Saya cuma mengingatkan kembali aja Walaupun ini juga sering di ini kan Tapi masih banyak aja sering lupa Kalau 4.5 Itu 4 kali 5 Titiknya beda Kalau titiknya di bawah koma kan Tapi ini 4.5 Berarti 4 kali 5 Oke Saya lanjutkan saja Result Yang di sini Ini A x B Duktikan bahwa A x B dibagi C akan sama dengan A Dikalikan B x C Untuk C nya yang tidak sama dengan 0 Kalau C nya sama dengan 0 Maka kita tidak teringkat Tidak terlihat diisi Maka tidak akan ada diapunnya Di sini A x B dibagi C akan sama dengan A B x C Jadi A x B x 1 persi Ingat ya Kalau dibagi Ini kan Ini di sini Karena dia Kalau anda lihat di sini A Di sini kalau saya baca A ini A B ini x 1 Kan tetap sama dengan A B Makanya bisa A B persi Atau A B nya tidak bisa persi lagi A B nya keluar Hingga 1 persi Sehingga dia A B x 1 persi Oke Di sini A nya dikeluarkan Ya udah B x 1 persi A sama dengan B nya masuk B x 1 kan B Sama dengan persi Dan seterusnya Seperti itu ya A nya kita keluarkan A nya kita keluarkan Jadi kita masukkan Jadi ini Sedangkan B nya Kita keluarkan C yang kita masukkan Di dalam Kurungan dengan Sama dengan A x B persi Ini terjadi Bapak A x B persi Akan terjadi A x B persi Kemudian ditunjukkan bahwa A ditambah B persi Akan terjadi A bagi C ditambah B Kali-kali C Untuk C tidak sama dengan 0 Jadi A terus B Kenapa C tidak boleh sama dengan 0 Kalau C nya sama dengan 0 Maka hasilnya tidak terdefinisi Ya bukan tak teringga ya Tidak terdefinisi Tidak tahu kita hasilnya Oleh karena itu C tidak boleh sama dengan 0 Oke Oke C kita bukikan seperti ini Sama dengan B nya Kita bisa Keluarkan dulu C nya Kita jadikan 1 persi Sehingga Di sini A x 1 persi Tambah B x 1 persi Kemudian Dari sini Kita kalikan A dengan 1 Sehingga A persi A x 1 Itu Di sini Jadi B persi Jadi ini digabungkan Menjadi A plus B Bagi C Akan sama dengan A plus C B Persi Oke Kemudian Ketiga kita akan bahas Tentang pangkat Dan akar Pangkat Dan akar Di sini Pangkat Yang menulis Tanya Sama seperti ini Ini yang akan dipangkatkan Ini pangkatnya Ini x pangkat n Sama dengan X kali x kali x kali x kali x kali x kali x Seberapa banyak n nya Tergantung n nya Sejumlah n Oke X pangkat n Itu akan sama dengan Satu Per x n Jadi kalian Jangan lupa Kalau dia minus Maka Dia bisa ditaruh di bawah Dan Jadi Positif Pangkat n Satu Kali x kali x kali x Kali x dan Sebagainya Jadi satu Per x pangkat n Tentunya Ini Kalau kita taruh di atas Jadi x pangkat n Jadi ini Sama Ya X pangkat n Itu satu Berapapun pangkat n Satu lagi Yang sering lupa adalah Kalau dia dipindahkan Dari bawah Ke atas Atas ke bawah Maka tanda pangkatnya Yang berubah Ya X pangkat n Menjadi X satu Per x pangkat minus n Kebalikannya Satu per x pangkat Min n Akan sama dengan X pangkat n Sedangkan yang X pangkat n Tentunya Akan sama dengan Satu Itu satu Misalnya X jutaan Dilihat Jadi Semua variabel Yang bisa dibanding Oleh Sepulimacan Kemudian Kita contohkan Sini Seperti Yurat Atau setengah Pangkat n Pangkat n Pangkat n Pangkat n Kali setengah Kali setengah Kali setengah Oke Kalian Dua kali Puan Empat Ini Dua kali Puan Empat Jadi Jadi Hasilnya Empat Jadi Jadi Hasilnya Empat Dua kali Empat Seperti 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 Jadi Satu Per Enam Oke Kemudian Tiga Menimah Berarti Akan sama dengan Satu Per Tiga Menimah Akan sama dengan Satu Per Tiga Kali Diga Per Tiga Ya Kemudian Kali lagi Sepertiga Kali Sepertiga Lagi Kali Kali Sepertiga Satu Lagi Kali Sepertiga Tiga Tiga Kali Tiga Sembilan Tiga Kali Tiga Sembilan Ya Tiga Kali Sembilan Lepas Satu Lepas Satu Kali Tiga Dua Empat Tiga Ya Kali Tiga Lagi Berarti Sama Dengan Dua Tiga Satu Per Tiga Satu Dima Sama Dengan Satu Per Dua Hatsus Diga Oke Hal Hal Yang Sama Dengan Kalau Kita Satu Per Pakat Dibagi Tiga Pakat Menimu Tiga Pakat Menimu Bisa Naik Atas Ya Kalau Kita Tau Dua Pakat Nol Sama Satu Dima Pakat Sama Dengan Menimu Pakat Tiga Juta Pakat Menimu Pakat Sama Satu X Pakat Satu Sama X Nah Beberapa Hal Ini Sipul Sipul Dari Akal Oke Ini Ada Di Buku Anda Kalau Tidak Ada Anda Bisa Tulis Kembali Di Catatan Anda Supaya Pak Mengingatnya Mudah Ingat Tulis Apa Yang Anda Dengar Atau Tulis Yang Anda Lakukan Kemudian Lakukan Yang Anda Tulis Prinsip Itu Berlaku Untuk Hampir Semua Pelajaran Oke Supaya Anda Mempermudah Otak Untuk Menghafal Ataupun Untuk Mengingat Dan Mencerna Jadi Disini X Pangkat M Kali X Pangkat N Sama Dengan Oh Kalau Begini Terkalian Maka Pangkatnya Ditambahkan X Pangkat Nol Sama Dengan Satu Dan Seterusnya Mari Kita Lihat Radikal Jadi Radikal Jadi Kita Dikam Akar M Ini Berapa N Itu Index X Radikanya Akar Dalam Bandanya Biasanya Beberapa Yang paling Ting Ada Bisa Di situ Sudah Dilihat Kalau Dia X Pangkat M Dan Kali X Pangkat M Dibahas X Pangkat M Plus M Jadi Digari Jumlah X Dibahas Ratu X Pangkat N Sama Dulu Sama X Servant X Min N X Sama M Dibahas M Sama Dengan M Dikut X M kali dalam bulan N akan sebutkan X M kali N. Y M kali N akan sebutkan X M kali Y M. X bagi skor Y M sama dengan X M dibagi Y M. Atau Anda bisa sebutkan X M kali Y M. M. Contoh disini X M karena Y minus maka balik lain. Jadi Y M kali N. X bagi 1 per N sama dengan A. X bagi 1 per 3. Itu sama dengan akar 3. Jadi X. Kemudian X pangkat 1 minus 1 M akan sebutkan X pangkat 1 dibagi M. 1 dibagi X akar X pangkat M. Jadi ini akan menjadi seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah kalau akar X pangkat M, akar M dari X dan akar M dari Y, akar 1 akar M dari X. Atau akar M yang sebutkan X pangkat M, X pangkat M sama dengan Nnya sebagai akar X pangkat M, Atau akar M, Atau akar M, X pangkat M sama dengan Nnya sebagai akar X pangkat M. N, X pangkat M, Atau akar M dari X pangkat M dan X pangkat M dari X pangkat M. Selanjutnya kita akan lihat di sini adalah... Silahkan dicoba sambil nyoba sambil menulis biar tidak nantuk. Ayo. Mana? Oke. 2 dibagi akar 5 sama dengan 2 akar 5 per 5. Caranya adalah kita tambahkan dulu. Yang pangkat setengah jadikan 1 aja supaya dia angka bulat jadi 5. Nggak 5 pangkat setengah kan. Ini namanya proses merasionalisasikan penghilang. Supaya penghilangnya terlihatan angkanya rasional. Tidak akar pangkat 5, tapi menjadi 5. Sudah selesai? Halo? Ya. Ya, sudah. Kita lanjut ya. Ini kan... Pak. Ya, halo? Akar itu setengah ya Pak Jatohnya? Mana? Yang ini nih, yang A 2 per akar 5. Ya. Ya, 2 per akar 5. Kan sama dengan 2 dibagi 5 pakat setengah. Nah, kemudian kalau kita kalikan yang dibawah kali 5 setengah, maka yang atas juga harus dikalikan 5 pakat setengah kan. Perhatikan di sini. Ini kan dikalikan 5 pakat setengah supaya jadi 5 pakat 1 kan. Ini kan dijumlahkan kan. 1 setengah tambah setengah sampai 5 pakat 1. Ini juga harus dong. Nanti kiri dia. Kalau nggak. Jadi, 2 kali pakat 5 pakat setengah. Nah, kemudian baru 5 ini, 5 pakat 1 kan bisa kita tulis sebagai 5. 2 kali 5 pakat setengah sama dengan 2 akar 5. Kan pakat setengah sama dengan akar pangkat 2 kan ini. Kalau pakat 2 nggak usah ditulis kan? Ya. Yang di bawah, lebih ini lagi. 2 dibagi akar pangkat 6, 3, X pangkat 5. Nah, ini mungkin agak tricky lagi. Jadi, 2 kita pisahin dulu. Akar pangkat 6, 3, dan akar pangkat 6, X pangkat 5. Ya. Kemudian, supaya mudah kita akar-akaran bikin pusing, kita jadikan aja pangkat 1 per. Jadi, 2 dibagi 3 pangkat 1 per 6. Karena nggak ada pangkatnya di 3 kan? Sedangkan X-nya ada pangkat 5 kan? Kalikan X pangkat 5 per 6. Oke? Nah, kemudian, supaya ini menjadi X yang ini, yang ini menjadi angka 3, maka kita kalikan dia dengan 3 pangkat 5 per 6. Sehingga dia kalau di jumlahkan jadi angka 3, 6 per 6. 3, 6 per 6 sama dengan angka 3. Ya. Sedangkan X kurang 1 nih, 1 per 6. Maka X kali X pangkat 1 per 6. Sehingga kita dapatkan X pangkat 6 per 6. Kalau kita tulis secara cepat, 3X. Yang di atas, karena di bawahnya ini dikalikan 5 per 6, maka di sini kita tambahkan 2 kali 3, 5 per 6. X-nya kurang 1 per 6 kan? X pangkat 1 per 6. Nah, X ini, angka ini bisa kita tambah menjadi akar pangkat 6, 3 pangkat 5, X. Jadi, 2 kali akar pangkat 6, 3 pangkat 5, X. Ini berarti 3X. Oke? Kita lanjut, ya. Contoh dari akar pangkat 5, Anda coba sampai ditulis di situ. Kita coba bagi, 2 akar, dibagi akar pangkat 5, ini akar pangkat 5 itu sama dengan 5 pangkat sekena. Kalau kita mau, ini kan, supaya pangkat 5 yang diusah. 5 pangkat, 5 pangkat, 5 pangkat setengah, kali 5 pangkat setengah, sama dengan yang setengah, 2 pangkat setengah, sama dengan yang satu. Di sini juga harus, kalau di sini dikaitkan pangkat setengah, di atas juga dikaitkan pangkat setengah. Sehingga, 2 kali 5 pangkat setengah, dibagi 5, sama dengan 2 akar pangkat 5, bagi 5. 2, dibagi akar pangkat 6, 3X pangkat 5. Kalau ini, kita keluarkanlah yang konstan dulu. Akar pangkat 6, 3, akar pangkat 6, X pangkat 5. Yang ini sama dengan 3 pangkat 6, yang ini tangkat, X pangkat 5. Per 6. Jadi, 5 masuk ke atasnya. Kemudian, kita masuk ke atasnya. Oke. Jadi, kalau dijadikan 1 sama dengan 2 kali, karena ini tadi pangkat setengah, kan? Dinaikkan ke atas, jadi berapa? Jadi, di sini 2 kali 3 pangkat 5, X. Karena dia mau dijadikan 3, berarti dia kalikan berapa? Di sini 3. 1 per 6, supaya dia bisa menjadi 3, kalikan 3 pangkat 5, per 6. 3, 5, per 6. Yang X-nya juga hidup, supaya X-nya ini kalikan 1 per 6. Jadi, makanya di sini pangkat 1 per 6, 5 per 6, bakat 1 per 6. Atau, ini kira-kira 1 per 6-nya. Ini 3, maka 5 kali X juga. Atau, ini kira-kira 2 kali akar, maka 6, 3, maka 5 X per 3 X. Dengan dalam pangkat, kita lihat bahwa, itu tadi rasionalisasi, rasionalisasi kandeng. Pangkat, memiliki jalan eksponen atau pangkat negatif dengan menyederhanakan X-1 dan Y ditambah Y-1. X-1 dipakai Y-1, itu adalah sampel X ditambah 1 lagi. Supaya ini bersiagramnya kita kalikan, yang atas juga dikali 2. Jadi, di sini X kali Y, sebenarnya di sini yang 1 dikalikan Y, yang 1-nya ini dikali X, jadi Y plus X itu lagi X. Ini, ayo maaf, jadi kita mengadakan bagaimana kita kembalikan lagi ke belakang lagi. 3 per 2 X, jadi kalau Anda lihat di sini, ini silang itu, yang ini juga jadi silang lagi kan, ini ke sana. Nah, makanya di sini Y, ini X, ya. Yang ini, satunya dikalikan Y, karena di sini jadi XY kan, dari sini menjadi XY kan. Sehingga dia, ini Y-nya, satunya kita kalikan Y, yang satu yang sebelah ini, sebelah Y, dikalikan dengan X. Atau Y ditambah X dibagi XY. Kemudian kita mengadakan bagaimana kita kekurangan dari 3 per 2 X, maka 3 per 2 X, dikurangin X per 2 X. Kalau dari sini ke dalam, makanya kita jadikan satu yang lebih dulu, yaitu yang paling kecil. Kalau di sini yang paling kecil adalah setengah, kalau tidak setengah, maka di sini kita ambil X per 2, setengah. Kemudian, ini ada X per 2 kan bisa menanggalkan. yaudah disini karena dia dikurangin 1 ke 2 ya kan jadi disini X X 1 ya kemudian untuk yang sebetulnya adalah saya lebih perjelas jadi disini sama dengan X pangkat 3 per 2 dikurangin dengan X pangkat setengah sama dengan X pangkat 2 per 2 X pangkat 2 per 2 kan sama dengan X pangkat 1 kan ini hasilnya karena dia keluar setengah ini kan yang ini X pangkat 1 per 2 dikurangin X pangkat 1 per 2 akan menjadi 1 kali X 1 kali X pangkat setengah sehingga kalau X pangkat setengah kita keluarkan disini X dan 1 kenapa jadi X? karena ini X 2 per 2 ya kan X 2 per 2 maka ini 2 per 2 adalah 1 X pangkat 1 kemudian kemudian menghabiskan elemen dikati disini X pangkat 2 ditambah 7 X men 2 maka disini 7 X men 2 ditambah 7 pangkat 2 kali X pangkat 2 atau kita jadikan aja ke bawahnya X pangkat 2 turun 7 dibagi X pangkat 2 ditambah 1 per 7 X pangkat 2 karena ini akan menjadi positif karena dia ditambah di bawah jadi positif yang ditambah di atas jadi 7 per 2 X kawadrat ditambah 1 per 49 X kawadrat boleh lanjutkan boleh dicapkan 49 dulu kalau disini kalikan 49 ada apa sih kalikan 49 7 kali 49 berapa? ayo 7 kali 49 berapa? ayo siapa yang jawab? cepat cara ngitung cepat gini ya kalau 7 kali 49 berarti kamu 4 nya kalikan 7 dulu berapa 4 kali 7? 28 berarti 280 ditambah 4 kali eh 9 kali 7 9 kali 7 berapa? siapa yang bisa jawab? cepat ui 6 3 6 3 pak 6 3 6 3 6 3 apa? 280 menjadi 2 berapa? 3 3 3 ya jadi sama dengan ini 3 4 3 tambah 1 dibagi berapa? tadi 49 49 49 X kuadrat gini jadi 7 kali 40 berarti 280 7 kali 9 63 280 ditambah 63 sehingga 243 ini bisa jadi 344 dibagi 49 per X kuadrat gitu kan laku 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 pakat dekat video berikutnya adalah X bakat di satu dikurangi J bakat di satu bakat di dua ini akan sama dengan yang dua ini kita yang di dalam dulu kita lakukan X bakat M di dua kemudian kita jadikan satu X nya J Y main X X lagi karena di sini dikalikan X Y di sini dikalikan X jadi Y X jadi Y X maka X Y maka men dua karena men dua kita berubah jadi positif ya maka kita balik lah sama ini jadi saling bertukar ya jadi X Y dibagi Y X atau sama dengan Y kuatrat plus Y kuatrat dibagi dalam huruf Y main X kuatrat yang beruntunya adalah menerahkan aturan dari X makat distribusi 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 X pakat 2 B akan X pakat 2 berlima kali Y pakat setengah ditambah X pakat 6 berlima akan sama dengan X pakat 25 kali Y setengah tetap akan sama dengan ini kita kalikan dulu kesini karena dia tidak ada Y X nya maka kita selanjut X pakat 25 kali Y pakat setengah disini kalau disini ada X pakat jadi kalau lihat disini ini ditambah ini per 5 jadi 8 per 5 maka 6 per 5 maka ini 2 per 5 tingkat tambah 6 jadi 8 jadi 2 X maka 8 per 5 jadi kita bahas ini adalah radikal akar akar maka 3 dari X maka 3 maka kita coba ini dibanding yang ada giganya jadi X maka 3 Y maka 3 X maka 3 kali 2 X maka 3 Y maka 3 Y maka 1 disini disini jadi kita menjadikan ini menjadi X kuadrat kali 3 kemudian yang satunya akar kali akar 3 Y maka 3 dikalikan 3 kali akar X kuadrat Y maka 3 akar Y jadi kalau 3 ya sederhana akan akar 2 per 7 akar 2 per 7 itu akan sama dengan akar supaya 7 jadi 1 maka akan kita kalikan saja akar 7 jadi 2 kali 7 dibagi 7 kali 7 kalau diakar menjadi 7 2 kali 7 sampai 14 jadi akar 14 dibagi 7 yang berikutnya adalah sederhanakan akar 250 diperangin akar 50 ditambah 15 akar 2 250 25 maka 2 kan 5 maka 2 kan kemudian 50 kita bisa ambil lebih 25 akar 2 15 akar 2 disini saya mungkin harus kita biarkan karena tidak bisa berbalik jadi disini 250 sama dengan 25 akar 25 itu sama dengan 5 ya akar 25 sama dengan 5 sedangkan akar apa nanti sedangkan akar dari 25 kali 10 kan eh 25 kali 2 25 kali 2 sama 5 kali 2 sedangkan di sini 15 42 ini akar 2 nya sama kita bisa ditambahkan 5 ditambah yang 5 ditambah 15 akan sama dengan 10 jadi kita ditambahkan 10 ditambah 10 akar kemudian jika X adalah yang 4 yang lebih jika X adalah akar 2 maka sederhana akar menjadi X kuadrat akar X kuadrat akan sama X jika dia lebih besar sama 0 oke disini anda perhatikan jika angkanya 0 1 2 3 4 5 0 5 0 6 20 200 lebih maka akar X kuadrat akan sama dengan X nya kalau dia negatif atau lebih kecil dari 0 berarti dia negatif maka dia akan sama dengan min X jadi kalau dia min 3 kuadrat hasilnya akan menjadi 3 karena min dari minus menjadi positif 3 karena dia positif 2 2 2 maka sama dengan 2 1 juta kuadrat di akar sama dengan 1 juta oke kalau dia lebih kecil dari 0 maka dia akan menurut minus X contoh disini 2 akar dari akar 2 akar 2 akar minus 3 akar 2 akar plus 3 oke selanjutnya kita akan menjelaskan tentang operasi aljabar dari kesamaan aljabar jadi ini satu simbol yang dikombinasi dengan jika simbol simbol dikombinasikan dengan operasi maka akan menghasilkan persamaan aljabar yang dinamakan kemana sih yang itu ya polinomial dalam bentuk X jadi dalam persamaan aljabar adalah C N C itu adalah konstanta X itu adalah variabelnya angkat N ditambah C N-1 ditambah X N-1 ditambah dengan seluruhnya C1 X dan C0 karena X yang 0 jadi sama dengan 1 oke nah ini adalah persamaan aljabar contoh nomor 1 adalah persamaan aljabar dengan variabel X kalau Anda lihat di sini persamaan aljabar dengan variabel X yang digunakan X kalau kita berarti misalnya seandainya kamu bilang saya gak suka Pak lihat X bikin busing yaudah 3 kali roti kuat pangkat 3 dikurangin 5 kali roti dikurangin 2 dibagi 10 min roti kan boleh juga atau yang kamu paling suka 3 barbie pangkat 3 dikurangin 5 kali barbie dikurangin 2 dibagi 10 dikurangin barbie karena itu nama variabel terserah Anda sebetulnya cuman ini yang umum digunakan supaya ringkas saja X,Y,Z W,I,L,S U,W, H,B,C ya jarang sekali mereka menggunakan simbol-simpol yang lain-lain misalnya DF masih pakai FGH jarang sudah IJK A,K,L,A,C,A,D KL,M dan lain-lain selesnya kemudian ini persamaan lanjaban dengan variable Y kalau ini adalah kombinasi persamaan lanjaban dengan kombinasi variable X dan Y disini ada X dan Y disini X dan Y ini adalah persamaan kemudian kita lanjut mari kita mencoba mengurangkan persamaan satu dengan persamaan dua disini sederhanakanlah 3X kuadrat Y dikurangi 2X plus 1 dikurangi 4X kuadrat Y plus 6X main 3 maka penyelesaiannya adalah cari yang sama terlebih dahulu maka kita cari dulu yang variabelnya sama X kuadrat Y ini kuadrat Y kemudian yang ini X dengan X itu yang kita bisa ratukan sehingga disini kita lihat bahwa yang X kuadrat ini kita jadikan satu kita jadikan positif dulu supaya gampang kalau ini jadi positif semuanya akan berubah menjadi kebalikannya disini ya perhatikan disini plus menjadi minus minus menjadi plus dan dia plus menjadi minus karena diawali oleh minus menjadi plus oke jadi 3 main 4 X kuadrat Y main 2 main 6 X ditambah 1 ditambah 3 karena ini tidak ada X Y nya kan jadi main X kuadrat Y dikurangi 8 X plus 4 X jangan lupa kita lihat disini maka 3 ini hasilnya maka kita tinggalkan langsung saja gunakan itu 3 X pangkat 3 terutama 3 dari 2 itu 2 x 3 itu 3 X pangkat 3 terutama 3 dari 2 itu 3 X itu itu 3 X itu 3 X maaf tadi kesini dulu jadi disini sama ya ini sebetulnya kalau kalau saya pribadi tidak perlu mengamalkan rumus ini semuanya juga bisa kita selesaikan tapi yang penting penting saja X pangkat 3 plus X pangkat 2 plus terus kalau ini yang pertama yang ini ini kita sudah tahu kalau bentuk begini seperti ini berarti kalau ini juga sebetulnya ini juga bisa menggunakan ini ini diganti A kalau kita ini kan bawah ini sebagai contoh saya disini kalau kita lihat disini bawah oke kalau dia X1 apa namanya kita mulai dengan ini misalnya disini X plus A X plus B sama dengan X kuadrat ditambah A B ditambah ini kan sebetulnya ini juga lagi itu sama X plus A kali X plus A ya kan coba kita lihat X plus A saya makanya saya saya bukan orang ngapalan saya gak suka ngapalan kalau ngapalin semua habis otak kita kali X plus A kan kita ikutin aja rumus yang sama rumusnya cuma satu maksudnya ini kali ini ditambah ini kali ini kemudian berikutnya adalah satu lagi ini kali ini ditambah ini kali ini kan gitu misalnya jadi sama saja kalau disini X kuadrat ditambah A plus A X A kali A jadi disini sama dengan A kuadrat yang ini menjadi 2AX seperti ini kalau minus gimana tinggal ngelubah saja disini jadi minusnya ada disini tapi sebetulnya dengan satu rumus ini saja semua bisa tercampur kalau pangkat 3 gimana ini menjadi X pangkat 3 3AX pangkat 2 3A kuadrat X dan A pangkat 3 nah kalau negatif ya satu tinggal ini kan sama saja tambahin satu ini dibedakan disini ini saja ya kemudian kita lanjut dengan X saya salah di di halaman berapa tadi ini ya itu 3X pangkat 3 tambahin 3 kali 2 kali 3 dan kalau ada yang masih kelewat lagi tadi yang ini cancel record jadi dengan dengan demikian bahwa kalau kita melihat bahwa disini bahwa X plus 2 kali X main 5 ya tadi kan saya pakai tinta lain-lain aja biar mudah X kali X ya itu menjadi ini yang kedua adalah X kali 5 itu jadi ini kemudian yang berikutnya adalah 2 kali X ini jadi ini 2X kemudian yang terakhir adalah yang 5 kali 2 kali 5 ya 2 kali 5 ini ingat pandanya jangan lupa kalau ini minus ya kasih minus ya kalau dia plus ya kasih plus disini jadi 2 kali 5 kalau ini minus jadi ini minus tetap minus ini ikut ya jangan hanya diambil akal 5-nya saja plus minus-nya juga diikutkan sehingga kalau kita jumlahkan menjadi X kuadrat main 3 X main 10 karena 2 kali main 5 adalah main 10 2 dikurangi 5 adalah 3 oke dengan yang berikutnya sama dengan ini 3 Z ditambah 5 kali 7 Z plus 4 3 Z dengan ini sama dengan 21 Z kuadrat ya 3 Z kali 4 sama dengan 3 kali 4 Z kemudian 5 kali 7 Z sama dengan 5 kali 7 Z kemudian 5 5 kali 4 5 kali 4 banting dilakukan seperti ini gak usah cepat-cepatan kita gak mau ke-dash sama tapi ada tahu oh ini berasal dari mana kalau perkalian ya semua dikalikan dan jangan lupa tandanya diikutkan ini berarti ini ada yang salah di mana ini tandanya harusnya positif 3 kali 4 berapa 12 5 kali 7 berapa 35 35 tambah 12 47 ini tandanya harus positif itu 3 X pangkat 3 ditambah 3 kali 2 kali 3 dan seterusnya tampilannya bisa juga memperjabat kalian dengan ini menjadi X pangkat 2 karena ini X yang dibanding 1 jadi X yang dibanding 1 jadi X pangkat 2 ditambah saya tebak ini ya jadi intinya adalah sebetulnya seperti dicaret-caret kalau ini dicaret tinggal sisa 2 kalau ini dicaret sisanya 0 X apa X pangkat ini sama dengan sorry ini sama dengan 1 harusnya kita coret jadi 0 karena ini adalah pangkat 1 mulai 1 pangkat 1 ya kan disini X kuadrat ditambah 3 jadi ingat tadi ada X pangkat angka berapa 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 sama dengan 1 4 Z pangkat 3 dikurangin 8 Z pangkat 2 dikurangin cari Z nya yang paling kecil Z ini jadi ini bisa dicaret 1 ini kan pangkat 1 ini pangkat 2 jadi sisa 1 ini pangkat 3 jadi sisa 2 yang ini tidak ada jadi Z pangkat min 1 kemudian dibagi 2 ini sama dengan 2 dicaret dibagi 2 jadi sisanya 2 ini dicaret jadi 4 ini dicaret sama dengan per 2 6 dicaret jadi 3 sehingga disini 2 Z kuadrat 2 Z pangkat 2 ditambah min 4 Z Z pangkat 1 ditambah 3 per 2 karena Z hilang dikurangin 3 dibagi Z pangkat min 1 atau Z 3 dibagi Z ini kan tulis 3 dibagi Z itu akan sama dengan 3 Z pangkat min 1 oke Faktor nah ini sudah dibajarin berkali-kali bagaimana kita mencari faktor X Y kali X yang ditambah X dan maka X yang kita tidak keluarkan X kuadrat ditambah A plus B X plus AB akan menjadi X A ditambah B jadi kita cari faktor X1 sama dengan X2 sama dengan B AB X kuadrat ditambah A D plus C B dinambah C D akan jadi A X plus C D dan C dinambah X plus D A X kuadrat ditambah 2 A X plus A kuadrat akan jadi X plus A kuadrat jadi kalau dia di sini adalah 2 A dan ini adalah angka A kuadrat maka kita boleh di sini lagi X1 A X2 A X2 A X kuadrat ditambah 2 A X maka akan jadi seperti ini dan selanjutnya silahkan kita lihat satu persatu nah berikut adalah 3 K kuadrat X ditambah 9 K X maka kita keluarkan yang yang bisa dikeluarkan kalau ini dibagi 3 masih bisa K nya bagi K kuadrat masih bisa dari X nya X cuma 1 maka di sini kita yang bisa kita keluarkan adalah 3K X saja X kuadrat kita cari yang bagi X kemudian di sini K nya ada 2 3 X 2 dan ini adalah 3 yang kita keluarkan adalah 3 K kuadrat X 3 K kuadrat X beranggurung X plus 3 K nah bagaimana ini sama kita keluarkan yang bisa yang bisa di sini angka yang paling kecil adalah 2 yang ini untuk A nya yang paling kecil kita cari A nya yang paling kecil adalah yang 2 ini yang 4 ini yang 5 kemudian B nya kita cari yang paling kecil B nya B nya oh enggak ada berarti kita tidak bisa diperluakan X nya ada enggak X nya adalah yang terkecil juga enggak ada ada yang enggak ada X nya kan kemudian Y nya ada Y nya paling kecil mana Y paling kecil adalah yang Y makasak sehingga kita bisa beratakan di sini adalah yang 2 A kuadrat Y 2 A kuadrat Y ini kita masukkan gagal jumlah ini kita kurangkan ini dibagi 2 4 dibagi A kuadrat menjadi 3 bagi X kuadrat dan seterusnya terima kasih Faktor yang berikut ini contoh-contoh berikut ada silakan Anda mencoba ini walaupun sudah ada jawabannya yuk silakan paling paling tidak coba 4 lah secara acak sampai misalnya jangan ABCD tapi A D G H atau E I misalnya semuanya nyoba kalau sudah nanti tolong tunjukkan ini sudah dipotret dulu mungkin soalnya screen screen untuk yang di komputer kemudian Anda tulis boleh pakai buku boleh pakai di komputer boleh eh sorry pakai corek sudah saya saya matikan dulu ini ya sudah diambil semua kan silakan silakan coba saya ingin tahu Anda nyobanya Anda yang present atau Anda yang tampilkan di layar Anda dengan cara present siapa yang bisa sudah duluan Agnes Niken Revia Aska Pindah atau sudah tidur semua jangan-jangan Halo Ayo mana yang sudah kalaupun misalnya Pak saya pakai handphone ya sudah kamu sholatkan saja handphonenya ke itu ke mana ke kertas kamu present siapa yang mau present dulu yang pakai laptop bisa sambil ngerjain di laptop mungkin dengan mouse seperti saya tadi yuk Rani udah Rani itu makan es krim oh iya belum Pak kamu sih kebanyakan makan es krim kamu mau kari Revia Fitri kamu di toko apa sih belakang kamu kayak toko ikan HRST apa HRST singkatan Pak iya ditambahin E aja terus S nya dengan DZ hertz jadi ketaran ini yang mungkin orang berketar siapa yang mau saya ingin lihat kamu kerjanya kalau kamu gak ikut ngerjain percuma saya cuma ngomong doang Revia dulu yuk Revia indah siapa tadi Naen Lias siapa tadi Fortunisa Fortunisa Ananda Ananda Fortunisa Farhan Farhatun 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 Nisa ya Pak Manggilannya siapa Nisa Ntar Pak Manggilannya Nisa Farhatun Nisa Manggilannya siapa Siapa Pak 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 Kedengeran Panggilannya Caca Pak Pak Caca Ayo Caca Ntar Pak Pak Ayo cepetan Tulis-ulis Aska mana Aska Ayo Anggap saya di kelas anggap saya ada di situ gitu nawasin kamu gitu jangan kurang-kurang nulis atau kurang-kurang gambar muka saya lagi kasih Mr. Smiley Indah yang ada di Yunani atau dimana Perancis atau dimana atau di Tembok Cina ada naganya Tindah Permatasari itu nama bintang film come on siapa yang udah tidur saya udah ngantuk nih ayo aduh ayo dong jangan lama-lama dong udah dua deh jangan di empat deh dua aja yang lain nanti kamu kerjakan sendiri yuk mana cek kasih tanda-tanda seperti saya tadi ini dari sini ini dari sini ini dari sini selain kamu benar-benar mengerti tidak hanya sekedar membaca saja tapi tahu maksudnya udah jam 2 14 menit lama juga ya iya sih dulu bahan ini disampaikan 4 SKS sekarang jadi 3 SKS begini semua disingkat-singkat coba dihatikan belum selesai juga gak apa-apa yuk siapa merah nih atau agnes ayo nah cepat nah halo 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 Ayo, kalau mau lalu cepat Sumpah ya, amat Udah ini, gak ada yang selesai Cuma nulis sedikit aja Maksudnya lama banget sih Ayo dong Kalau gak mau juga Saya pindahin, biasanya Halo Halo Nah gitu dong Mana Redia Tapi gak tau apa ini saya benar apa enggak Gak apa-apa, salah sih benar apa-apa Saya lihat dulu Kurang fokus dikit saya Susah ya kalau pakai handphone ya X kuat Pakat 3 X kuat 3 ya X kuat 2 ya X kuat 2 8 X plus 16 Itu dari mana Bisa buat gitu Langsung X kuat 4 Karena 4 kali 4 kali Jadi X kuat 3 Ini nih Yang X kali Jadi X pangkat 2 Terus yang ini jadi 8 X 8 X dari mana Dari 4 kali Eh 4 pangkat 2 4 pangkat 2 Masa 4 pangkat 2 16 Iya 4 ditambah 4 4 kali X sama dengan 8 X Ya Good Iya Nah Yang lain ada Yang soal nomor 2 Atau nomor 3 Gak ada Mana Yang lainnya gak ada Gak ada Kita lanjut aja Nah kamu coba-coba nanti ya Kita lanjut aja Ini masih ada beberapa yang belum Yang pembagian sekarang Kecahan Menyederhanakan kecahan A bagi B Kali C Bagi D A C kali D Atau kalau kita balik Bagi A kali B Bagi C kali D Maka dia A kali D Jadi disini A kali D Dan B kali C Ini kalau ini Kita akan berkarya Langsung Ya Kalau pembagian Jadi seperti Jadi merasionalisasi Oke Ini salahnya Langsung aja Oke Oke X X X X X X X Bapak gak ada screen ya Oh Sorry Gitu dong Iya Pak Sengaja Saya, apa sih reaksi kamu Jangan-jangan kamu lihat apa-apa Tantang-tantang Sengaja ya Bapaknya suka sengaja Sengaja gitu X X X X X X X Faktornya itu X kadrat X X X Itu adalah 3 Supaya hasilnya 1 Jadi kita main 3 Dari sini main 3 Bawanya juga Itul X kadrat Main 7 X 12 12 Itu adalah 3x 4 Sehingga Kalau kita tahu disini Karena dia minus disini minus 3 sepertinya supaya ini minus 7 karena 3, lalu minus 3 lalu minus 4 adalah 12 sehingga kita bisa buang yang berbilang antara X plus 2 sama dengan X sama halnya dengan di nomor B di nomor B ini kita lihat, kita cuankan aja dari 2 ini 2, kalau ini kita peralakan 2, berarti ini kita bagi 2 ya, ini kita bagi 3 sehingga kita memperoleh 2 kali X minus 1 dikalikan X plus 4 karena 1 minus 7 minus 1 kali 2 plus 4 sama dengan 3 sehingga kita terlihatkan 2-3 ini kan kalau kita bagi 2, jadi X kuadrat ya, ditambah sorry, 2 ditambah 2X 3X ya 3X ditambah lagi dikurangin 4 ya kan ini baru kali 2 kan itu kan sama dengan ini oleh karena itu 2 yang ini kita bisa faktorkan X ditambah yang 4 ada 4 4 tetap 4 oke berarti X minus 1 dan X plus 4 karena minus 4 kali 1 minus 1 kali 4 sama dengan 4 minus 1 ditambah 4 sama dengan 3 yang ini juga demikian sehingga kita peroleh bahwa oh ini bisa kita ceret nanti tapi ini berbalik kalau ini kita balik berarti harus dibalik semua kan ini kalikan minus kan disini kita kalikan minus semua sehingga menjadi minus 4 dalam kurung X minus 1 dikalikan 2 minus 2 minus 2 minus 2 gitu kan sehingga kalau dijumlahkan ini jadi angka ini nanti dicoba kalau ini supaya jelasnya X ini 4 1 kali 4 ada 4 minus 1 kali 4 adalah minus 8 kali 2 minus 4 jadi 4 kali 2 sampai ke minus 8 ya sehingga kita bisa coer yang mana yang kita coer tentunya kita coer yang X 1 minus 2 ini sebelum ini dibalik 10 dikalikan minus 1 berarti dikalikan minus 1 semua kita dapatkan disini angka X plus 4 disini X plus 2 oke maka membagi baliklah kalau bisa disini karena dia membagi maka kita balik menjadi ini dan ini oke sehingga kita dapatkan bahwa X cari X X minus 5 dibagi X plus 2 kali X plus 3 ini sama berarti X nya bisa kita taruh di palan atas dikalikan ini kali setengah jadi X plus 5 dibagi X minus 3 kali setengah 1 per 2 X sama dengan X minus 5 dibagi X2 X kali X minus 3 ini sudah dikalikan karena ini pembaginya adalah berada di bawah ini semua terbukulannya kita berahli untuk dikalikan jika kita tidak akan juta dengan berada di lanjut dengan menemujudahkan atau menambahkan pembagian perkalian kita bisa ditambahkan disini contohnya Rewater Minima ditambah dari B M2 kita baru B plus 2 dibagi B 2 karena bersama ini memilih diperbilan yang sama ya sorry penyebut yang sama maka kita bisa juta juta ini kita juta dengan 1 sama dengan B kuadrat dikurangi 3 ditambah di Dapet dikurangi 3 oke kemudian yang kita buka ini ada 3 suku kita juta 1 ini X min 7 ini X min 7 ini bisa dijualkan X min 7 bisa jawabannya adalah disini X min 7 kuadrat atau berapa X min 7 kuadrat ya X min 7 kuadrat sehingga kita menolak bahwa sama dengan X min 9 X plus 5 Y plus 15 oke kita akhirnya mendapatkan muka ini mungkin Anda silahkan menolak menolak lagi mengurangi yang satunya adalah mengurangi kemudian ini X min 2 dikurangi ini ini jadikan faktor dulu ini jadikan faktor lebih bisa jadi disini sama dengan X min 2 kali 2 dikurangi X min 3 kali X plus 2 kali X plus 3 oke sehingga kita kode akan oke selalu mencoba dicoba ini ya yang barusan tadi yang catra 7 persamaan dan terutamanya persamaan ini ya persamaan adalah ada statement yang menyatakan dua ekspresi persamaan dua persamaan itu sama dua persamaan itu akan lagi masing-masing dikitaran bersamaan tersebut sisi kiri atau sisi kanan dan di pada seluruh sama dengan contoh X kuadrat plus dua sama dengan bentuk-bentuk persamaan ya X kuadrat plus tiga X di tambah dua sama dengan nol juga bersama jadi juga bersama jadi juga bersama X X X yang dapat diganti dengan salah satu angka yang pentingnya angka yang dikitar tersebut equivalent equation dua persamaan dengan yang sama apabila hasilnya adalah sama dan dengan menggunakan equivalent kita bisa menambahkan dua angka menyalihkan dibagi dan menilai di kedua sisi kedua sisi operasi yang tidak menghasilkan bersamaan Equivalet itu adalah jika mengalihkan dua-duanya operasi operasi that may approach equation by side equation by expression di variable jadi tidak boleh ada variable yang dividing good side dengan variable dan tracing both side dengan panggap yang sama persamaan linea AX plus B sama dengan 6 ini adalah persamaan di mana A dan B adalah persamaan linear equation juga persamaan derajat pertama atau persamaan derajat satu contoh 5X plus 6 sama dengan 3X mereka 5X plus 6 sama dengan 3X jadi kita 3X nya kita pindahkan ke sebelah kiri 5 X min 6 ditambah ke minus 3X sepertinya kalau pindah ke sini berarti dia ditambahkan dengan bilangan yang sama 3X plus min 3X atau ditambahkan ini ditambahkan X ini ditambahkan doang ini 2X 6 sampai 0 2X ditambahkan 6 di sini supaya 6 0 dan di sini X ditambahkan 6 lagi jadi 0 jadi 2X jadi 6 jadi 2X sama 6 X X dibagi 2 dibagi supaya jadi 1X 0 nya dibagi jadi X sama dengan 3 persamaan non-linear yang lainnya adalah persamaan non-linear yang lainnya adalah 7X plus 3 dibagi 2 dikurangi dengan X main 4 main 8 berarti 4 supaya 4 ini disini yang ini kalau ini dikalikan 4 ini 4 jadi hilang 2 nya hilang tapi masih sisa 2 makanya tidak ada 2 disini 2 ini adalah karena dia 4 per 2 kali 4 per 2 kan kalau 4 nya hilang semua jadi dibagi 2 berarti 32 yang disini 4 per 4 1 yang ini 4 kali 6 24 jadi 5X dicimblahkan semua ini ditambah ini ini dikalikan 2 dulu 14 kan 14X dikurangin 9 sama dengan 5X 6 dikurangin 8 dikurangin kurangin 8 dikurangin dikurangin 8 berarti sama dengan 6 ditambah 4 sama dengan 14 jadi 24 5X sama dengan 10 kalau cara yang ini sebetulnya caranya 5X 5X dibagi 5 kalau disini dibagi 5 10 juga harus dibagi 5 jadi makanya X sama dengan 2 begitu kalian dan dikalikan 4 ini diperoleh bahwa dia dibagi ini sisa 2 ini dibagi ini sisa 1 jadi 2 x 7x plus 3 2 9 x 8 x sama dengan 4 5 x plus 14 sama dengan 4 24 5 x sama dengan 10 dan x sama dengan 5 kemudian kemudian ada persamaan literal jadi persamaan yang tidak seperti A B C jadi tidak ada angkanya ya adanya angka A A A ini jadi persamaan literal persamaan pembagian fraksi oh ini saya belum membuatnya ini ini dulu persamaan managri ini ya oke berarti disini oke disini persamaan fraksional yaitu persamaan yang kita tidak ketahui dulu denominatornya selesaikan 5 dibagi x main 4 sama dengan 6 dibagi x main 3 karena ini ada x bangkat x main 3 dan x main 4 ya disini dan ini maka kita ini kan dulu yang x main 4 nya dikalikan x main 4 x main 3 sama kan di sisi kini sama kanan harus dikalikan yang sama jadi kemudian dari situ baru kita peroleh bahwa ini sama dengan x 4 nya jadi apa namanya bisa kita coret ya kan ini x 3 nya bisa kita coret sehingga kita dapatkan 6 kali x 4 5 kali x main 3 5 kali x main 3 6 kali x 4 sehingga 5 x dikurangi 3 sama dengan 6 x kurangin eh 5 x kurangin 15 sorry sama dengan 6 x kali eh dikurangi 24 sehingga kalau dijadikan 1 x sama dengan 9 nah dalam literal equation maka contoh ini S sama dengan U dibagi A U plus V U adalah persamaan oglof maka berapa U nya S sama dengan U dibagi A U plus V S sama dengan A kali U ditambah V sama dengan U jadi ini kita pindahkan ke sisi kiri sehingga S kali A U ingat kalau dia pindahkan pindah posisi dari pembagi menjadi pengali jadi disini sama dengan S A U ditambah S E S V sama dengan U ini masih ada U nya U nya kita keluarkan ya S dan S V nya kita pindahkan ke sana U nya kita pindahkan ke sini akibatnya dia disini ada min S dan ini adalah min U tadinya karena dibagi U jadi tinggal 1 jadi SA min 1 kemudian ini kita pindahkan ke bawah sini U sama dengan SV dibagi 1 min SA persamaan akar persamaan akar yang diketahui pasti ada akarnya jadi akar selesaikan akar Y min 3 dikurangin akar Y sama dengan min 3 maka pertama yang supaya gampang kita menyelesaikannya kita pindahkan dulu Y nya tadi ke bagian yang mudah atau kita kalikan semua ini yaitu dikalikan supaya menjadi Y min 3 dan ini menjadi Y jadi kalikan lagi Y min 3 kan disini Y min 3 sehingga kita dapatkan Y dikurangin 6 akar Y plus 9 6 Y 6 akar Y sama dengan 12 maka Y sama dengan 2 kalau akar Y sama 2 maka Y sama dengan 2 maka 2 jadi Y sama dengan 4 maaf saya agak cepat karena waktunya sudah habis persamaan kuadrat ini rumus persamaan kuadrat masih ada yang ingat X1 X2 X2 sama dengan min B ada yang apa enggak plus minus akar apa dong enggak ingat B kuadrat min 4 AC dibagi 2 gitu kan ini untuk menyelesaikan kalau dia agak sulit kalau tidak kalau dia bisa difaktorkan yaudah kita faktorkan saja gitu ya contohnya selesaikanlah persamaan ini persamaan ini kalau kita faktorkan berapakah yang menghasilkan 12 perkalian 2 angka bisa 3 kali bisa 2 kali 6 bisa 3 kali 4 tapi yang jumlahnya adalah 1 maka min 3 dan 4 2 angka kalau dikalikan menjadi 12 dan kalau dijumlahkan menghasilkan angka 1 X jadi X kuadrat ditambah X min 12 sama dengan X min 3 dan X plus 4 oleh karena itu X1 nya akan sama dengan X3 X min 3 sama dengan 0 suatu suku dan suku kedua suku pertama menghasilkan X sama dengan 3 suku kedua menghasilkan X sama dengan min 4 jangan kebalik karena ini minus minus kalau dipindahkan ke sana jadi positif positif dipindahkan ke sana menjadi negatif ini menjadi positif karena ini negatif oke sehingga di sini X sama dengan 3 X sama dengan min 4 berikutnya selesaikan 6W kuadrat sama dengan 5W 6W kuadrat sama dengan 5W maka keluarkan angka W nya 1 atau ini kita pindahkan menjadi yaitu 6W kuadrat dikurangin 5W sama dengan 0 sehingga W kita keluarkan jadi W jadi W kali 6W min 5 sama dengan 0 W pertamanya adalah W 1 adalah 0 W keduanya adalah W sama dengan disini adalah dari 6W min 5 sama dengan 0 ya atau 6W sama dengan 5 ini sorry ini kurang sama dengan jadi W sama dengan 5 per 6 oke kita lanjut satu lagi eh masih ada beberapa ini tapi saya mungkin saya nanti kan buat minggu depannya aja kalau gak cukup waktunya sekarang yang berapa sekarang kita lihat dulu ya kita stop dulu ini sekarang 241 masih ada waktu masih ada 1 2 3 ini sudah ini sudah ini sudah ini belum oke kita lanjut saja selesaikanlah 4x dikurangin 4x pangkat 3 sama dengan 0 kalau begini kita keluarkan dulu yang bisa adalah keluarnya 4x jadi kita lihat 4x kita keluarkan sehingga 4x dibagi 4x sama dengan 1 4x pangkat 3 dibagi 4x sama dengan x kwadrat sama dengan 0 4x kali 1 min x karena 1 min x kwadrat itu akan sama dengan 1 min x kali 1 min x kwadrat coba dikalikan saja ini semua akan menghasilkan angka ini sehingga kita dapatkan x satunya adalah 0 dari ini ya x saat berikutnya adalah 1 karena min x sama dengan 1 kemudian satunya adalah minus 1 jadi yang ini berasal dari x sama dengan x min plus min 1 sama dengan 0 yang ini adalah 1 plus x aduh bojilak mana sih tulisannya maklumlah dengan mouse ya begini biar kelihatan lagi saya tulis lagi ini dari ini kita lupa menjadi x min 1 sama dengan 0 ya sedangkan yang ini langsung kan x plus 1 sama dengan 0 ini menghasilkan ini yang ini menghasilkan ini selesaikanlah x kali x plus 1 kuadrat kalau plus x plus 5 ditambah ini sama dengan 0 maka disini kita ada peroleh bahwa dia akan mendapatkan x satunya 0 ada ada lagi ini x ini x plus 2 kuadrat itu kita olehkan menjadi x sama dengan min 2 dan x sama dengan yang satunya adalah x sama dengan untuk yang angka ini menjadi x sama dengan 2 per 7 nah kalau x kuadrat sama dengan 3 ya sudah berarti kita anggap kita pindahkan dulu 3 nya ke ruas sebelah sini menjadi x kuadrat min 3 sama dengan 0 atau kalau kita ini kan karena dia x kuadrat x min akar 3 dikalikan x plus akar 3 itu hasilnya adalah sama dengan ini sama dengan 0 jadi x 1 sama dengan plus akar 3 x min akar 3 atau x sama dengan plus minus akar 3 nah tadi rumus ini sudah saya pernah sampaikan perhatikan ini A B C maka x sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 A kali C dibagi 2 kalau misalnya kita tidak bisa memfaktorkan kita gunakan rumus ini contoh selesaikanlah 2 ditambah 2A6 akar 2Y ditambah 9Y kuadrat sama dengan 0 maka kita tentukan dulu A nya adalah 9 B nya adalah 6 C nya adalah kok 2 9 mestinya ya C nya 9 9 eh A nya oh sorry benar benar saya yang salah maklumlah sudah mulai agak sore A nya 9 karena dia Y kuadrat benar 9 C nya adalah 2 oke sehingga kalau kita lanjutkan dengan begitu berarti Y nya adalah min B plus minus akar 0 ya sehingga Y1 nya adalah ditambah 0 1 nya dikurangi 0 hasilnya akan sama bagaimana kok bisa seperti ini ya kita masukkan aja min B min B berapa min B B nya adalah 6 akar 2 min 6 akar 2 ya kan plus minus akar B B kuadrat ya maka 2 kemudian dikurangi 4 kali A A nya adalah 9 C nya adalah 2 kali 9 kali 2 dibagi 2 A 2 kali A 2 kali A 2 kali 9 oleh karena itu hasilnya adalah min 6 per 2 ini dikurangi ini sama dengan 0 6 6 kwadrat itu sama dengan 36 kali 2 ya 36 kali 2 ditambah 4 kali 9 36 kali 2 sama 36 sorry ini bukan plus minus ini diganti minus jadi ini kurangin ini sama dengan 0 makanya ini adalah akar 0 ya jadi sama dengan akar 0 jadi kalau kita lihat disini dia menjadi akar 0 makanya disini berapapun akar 0 ya 0 lah sudah jadi min 6 per 2 per 18 ini juga min 6 per 2 per 18 nah bentuk dari persamaan kuadrat jika non-quadratic equation akan ditransform atau jika suatu persamaan kuadrat dapat ditransform menjadi persamaan kuadrat dengan cara substisi maka akan menjadi hasil persamaan kuadrat bentuk persamaan kuadrat disini bentuknya seperti ini mana kuadratnya tidak ada oke kita transform jadi ini pangkat berapa pangkat 6 oke kalau kita saya ubah jadi 3 maka kita akan bentuknya menjadi seperti seperti x pangkat 3 pangkat 2 yang ini 9 kali sepertiga x ditambah 8 berarti x nya itu ada 1 per x pangkat 3 x 1 x pangkat 3 kita gantilah 1 per 3 1 per x pangkat 3 menjadi satu variable lain menjadi w w kuadrat ditambah 9 w ditambah 8 kalau kita faktorkan w1 nya 8 w2 nya 8 w2 nya 1 sehingga kita peroleh w min 8 dan min 1 sepertiga x sama dengan 8 maka x nya akan sama dengan sorry x nya akan sama dengan min setengah sepert x pangkat 3 sama dengan min 1 maka x nya sama dengan 1 walaupun bentuknya disini tidak ada kwadratnya tapi kita jadikan seperti ini sehingga kita dapatkan oh iya kita lupa makan saja sepert x pangkat 3 itu sama dengan w ada pertanyaan disini ada nanti bisa dilihat juga dan ini rencananya saya buat videonya saya taruh di youtube linknya saya taruh di e-learning kita lanjut eh udah selesai jadi udah selesai oke alhamdulillah nah perlu anda coba juga dan ini sekarang harus menampilkan muka sekarang kan harusnya 30 menit terakhir harus menampilkan muka masih sudah tidur atau masih belum itu cantiknya ngasih lihat gak apa-apa gak penting kalau kelihatan disini ayo Agnes Iken Awoska Indah Nelia Nelia Roma lagi Fadu Caca Indah mana Indah Indah udah dipanggil emaknya kali Indah Agnes Felicia sudah tertidur atau lagi ngopi di depan nah itu ayo apa Indah mana Indah oh Indah sudah dipanggil ke India tembok Cina ya Indah benar tidur ya Indah aku absen halo halo nah gitu apa ketiduran Indah benar ingiler tuh ada bekas ingiler tuh Bibi oke review ini mungkin masih masih terbilang agak mudah berikutnya minggu depan besok ya besok jam 1 kita akan biar yang bersama yang tentang penerapan aljabar ya mulai pikir dan siapkan kalau bisa siapkan ini sebetulnya saya mau memakai ini nanti Anda bisa mengerjakan di share dulu ya share share ada yang belum coba ya jam 4 jam nah disini ini bisa nulis-nulis disini 5 x 5 sama dengan ada pengguna disini sama dengan 25 misalnya gitu kalau pakai tablet lebih enak nih makanya tulisannya bagus keren gini kan tulisannya juga di cakar-cakar gitu nah ini ini bisa kita buat lagi pasong bahkan saya bisa nuliskan Pak nggak bisa Pak pelanggong dikino Charles ok kan di dulu lah ok itu bisa tutup ini Pak lalu Pak tolong Pak ngiringin aja ini bisa ditambahkan tambah tinggal di tambahnya kalau jenpor seperti itu nah kalau seperti ini kan saya bisa tahu kamu sudah sampai mana gambarnya ada yang bagus disini tempat orang lain aja ini objek ini browser ok yang ini ke sini ke jenpor ok katanya ya sudah cari atau cari di google drive persamaan padat apa kuadrat kuadrat tipong kuadrat tipong share drive resend di tutup perangga google image search kuadrat tipong sila ya tapi memang perlu ini perlu apa namanya perlu apa kecepatan internet yang lumayan gak ada masalah kan internet di masing-masing gimana ini tinggalnya dimana di Jakarta semua kan iya pak Jakarta Bekasi aja kan gak ada yang tinggal jauh-jauh mana jauh-jauh jauh-jauh timur jauh timur kan bagus mesti kamu jauh dimana jangan nyati pas urwan di bangil di orang kecura bang do kan do orang kecura bang do saya pas madura jadi gini madura dimana gak gak kedengaran gereja di kota mana kota mana atau gitulis aja kalau misalnya Kalau susah komunikasi Bisa Anda gunakan chat Biasakan gunakan chat Sharing Terus kemudian ini gak apa-apa Kalau bisa juga Masyarakat ini boleh Terus yang tadi Emailnya belum benar Siapa tadi? Saya pak Kamu itu siapa? Saya harus Kembali ke Lockout dulu Keluar Kemudian Saya masuk ke Ini NIKAN NIKAN Perkulian data kelas Data mahasiswa Orpan mahasiswa Kalian disini NIKAN 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 Saya tulisannya masih pending Ini pribadi Ini udah, udah bentar kok Mungkin kan pending Karena kamu belum masuk Golan gendaran apa? Gak tau pak Ya Allah, kamu gak pernah ke rumah sakit Jangan-jangan kamu lahirin juga Jangan-jangan lahirin juga Bapak Ya Saya emailnya dua-duanya aktif pak Gak apa-apa kan? Gak apa-apa Terus kalau nulis tuh usahakan ya pakai urut besar kecil ya Orang artista Artista 3 Dalam kan B ini yang besar Biasanya disana kan biasanya Ayo belajar, belajar nulis yang benar semuanya Dalam nomor 12 Padahal disini ada kolom RT dan RW RT 03 RW nya 0 0 1 1 0 1 Gak pakai lusun kan? Kurang Sibu Akhirnya statusnya mungkin itu karena itulah pending Yang di e-learningnya pak yang belum keganti Kalau yang di profil itu udah Enggak tapi disini orang tua Enggak ada NICA Enggak ada tanggal lahir Statusnya enggak tahu Belum diisi berarti pak Itu dia Update lah nak Iya nanti saya isi Anak sekolah juga Kamu enggak pernah sekolah ya? Pendidikan Sekolah Nanti diperbaikin Berarti ini di e-learning masih? Masih itu Lebih sinkronisasi mungkin ya Saya tarik di e-learning 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 Partisipan Ini saya masuknya ke Ini lagi Masuk ke BA Di learning Dotsen SP Pada pelajaran Partisipan Siapa tadi? Misa pak Apa? Apa pak? Iya Emelnya Oh pasti Yudisa Enggak itu Dari awal Ketuker Oh gitu Tadi suruh benarin aja Tapi masih pending Oke nanti saya akan kirim Ke ini Ke bagian lain Tolong disingkorkan Masuk Tom Tolong Singkronkan Singkronkan Email yang dibik Dengan Email Yang namanya tadi E-learning Apasama Lagi Oke Gak sih pak Ya Sudah Kita Kita tutup Karena semuanya hadir Dan Datang semua Berarti sekarang Senin tanggal 27 Juli Kita lihat Dotsen Absensi Hadir semuanya Oke kita tutup Simpan selesai Sayang udah bayar mahal-mahal Kalau gak hadir Sayang sekali ya Jadi semuanya Udah akan hadir Dan memang Ya gak apa-apalah Korban dikit lah Perusahaan dikit lah Kalau pakai wifi kan gak Korban perusahaan Udah langsung ya Kemudian Jangan lupa Dibaca ulang Dikerjakan Kalau Mana pak bahannya Yang sementara yang Saya upload Adalah Yang masih belum Lengkap Tapi PDF-nya lengkap Apa Namanya PDF-nya lengkap Cuma tidak ada Penjelasan seperti tadi Yang ingin penjelasan Nanti Rekamannya akan Saya upload Gak apa-apa Biarin ikut Agnes Mau ada Itu akan Saya taruh di Youtube-nya Dan link-nya Akan saya taruh Untuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Assalamualaikum Salam Terima kasih pak Terima kasih pak Terima kasih pak Ya Ya silahkan keluar Ayo keluar Ayo keluar Ayo keluar Ayo keluar Tidak keluar Sudah Terima kasih pak